Intro Halo semuanya kembali lagi di podcast The Camper Kami anak muda pembawa perubahan Hari ini ada aku Finka dan ada Hei Alvin Dan ada narasumber kita yang spesial yaitu Kak Fania Halo Kak Fania Halo Finka dan Alvin Senang banget bisa disini di The Camper Wah ini wajah baru nih teman-teman The Camper semuanya Kak Fania ini tuh sosok yang keren banget gitu ya Lewat keluarganya juga, lewat dia jadi coach juga gitu Kayak kita bakal seru-seru banget nih ngobrol bareng sama Kak Fania ya hari ini Nah hari ini Asik Hari ini kita ngobrol tentang topik yang udah ada nih tertera di video kita ya Dan topiknya ini pasti gak asing ya Apalagi anak-anak muda jaman sekarang nih Kak Fania juga masih muda loh teman-teman Ya kan gak? Ya dong banget Masih muda banget Jadi gitu gue udah tau gitu Tentang kehidupan anak muda jaman sekarang itu gimana Nah soal topik ini nih Cari jodoh online Kayaknya kan semua kita pasti pernah tau dong Dating-dating apps yang ada gitu ya Mungkin gak usah sebut merek lah ya Tapi mungkin pada tau gitu Kayak oh kalau mau ketemu sama orang Itu bisa loh lewat online Terus kita bisa masukin profil kita Kita bisa nih Oh geser kanan geser kiri gitu ya Kalau misalkan suka sama orangnya gitu Nah kalau Bu Fania Kak Fania sorry gini Ini kan masih muda banget nih Kak Fania Kak Fania pernah gak sih Coba-coba pake dating apps? Mungkin padahal Kak Fania udah berkeluarga loh Jangan salah anakku udah besar Pernah coba gak sih Kak? Atau di jaman dulu mungkin ada yang semacam kayak gitu? Ah asik banget nih Kak ini pertanyaannya tuh pertanyaan kayak Semua orang tuh kayaknya lagi nanyain ini ya Emang bisa ketemu jodoh lewat apps gitu ya Online-online gitu gitu Apalagi yang khusus buat dating apps gitu Kalau misalkan yang lain-lain gitu Kayak social media yang lain mungkin Oh gak sengaja punya hobi yang sama Interes yang sama kita ketemu suka dan lain sebagainya Itu masih kayaknya wajar ya gitu ya Terus kemudian Tapi sekarang ini ada bener-bener apps Yang khusus buat dating gitu ya Jadi udah spesifik tujuannya apa gitu Kalau yang lain mungkin di social media yang lain Orang lagi pengen belajar masak Eh tiba-tiba Aku menemukan hobi yang sama dengan dia Pas ngobrol nyambung ya Terus kemudian Terus kemudian berlanjut ya Di hubungan yang lebih dekat gitu Masih mungkin possible ya Tapi ini ada apps yang khusus Emang buat nyari jodoh Tanda ikut timnya Dan kayak itu ya Semudah kayak swipe kanan Swipe kiri Terus ada match gitu Yes gitu Kayaknya Jangan-jangan dia jodoh aku Nah temen-temen Jadi kalau misalkan sekarang ini Ini memang semuanya eranya serba digitalized ya Semuanya serba digital segala macem Jadi kalau ditanya Kalau yang dulu-dulu tuh ada gak sih Kak Fania gitu ya Aduh jadi ketahuan dong ya Ya umurnya Ih padahal di pinggirnya udah Panggilnya kakak ya Gak apa-apa deh Nah dulu itu juga ada Bahkan temen aku loh Dia tuh bikin kayak pertemuan Pria dan wanita single gitu ya Mungkin udah punya pekerjaan Dan sebagainya Atau abis lulus kuliah Mereka tuh kayak ada satu pertemuan Terus memang itu pertemuan itu khusus Untuk kita dipertemukan Siapa tahu Dengan Yang mengadakan acara ini tuh Sudah tahu bahwa backgroundnya Masing-masing kurang lebih background checknya Udah oke nih ya Tinggal datang satu tempat Dinner bareng Terus kayaknya Oh yaudah kamu Kalau misalkan cocok Apa segala macem Kurang lebih Ya kita bisa ketemu Kurang lebih gitu ya Tapi jadi dulu tuh sudah ada gitu Kayak hal-hal kayak gitu Tapi gak pake apps Tapi ketemu langsung Nah temen-temen Nah kalau bicara soal Capet jodoh Atau bisa terus menikah Dengan dating apps itu Bisa atau tidak Jawabannya adalah bisa Tapi Apakah ini hal yang Anak-anak muda Anak-anak yang cinta Tuhan Itu harus pilih Sebagai alternatif Tunggu dulu Kenapa Nah karena Satu hal yang kita Tidak boleh skip Dalam kita berpacaran Adalah Pertemanan Ya pertemanan yang sehat Menjadi sahabat Sahabat dekat Kemudian apa sih Kalau misalkan sahabat itu Pas kamu susah Pas kamu ada di titik nol Pas kamu lagi diproses Sama Tuhan Ya kan Misalkan Skripsi aku gak kelar-kelar Atau sekolah aku Akhirnya aku gak bisa biayai Uang sekolah aku Dan aku harus bantu kerja Buat papa mama Segala macam itu kan Titik-titik krusial kan Buat anak-anak muda Nah disitu Ada teman kamu Sahabat kamu yang melihat Karakter kamu tuh Aslinya kayak apa Waktu ditekan Nah disitu Teman-teman itu Melihat Seasli-aslinya Karakter orang tersebut Nah Kalau misalkan Cuma di dating apps kan Kita Pasang fotonya Pakai filter Ya kan Pose bagus Pakai filter Ya fin Kadang-kadang kan Kita pakai foto orang lain Jangan-jangan Gitu kan Terus kita kayak Apa namanya Ketemu Pas nanti ketemu Misalkan kita janjiin ketemu Kita tuh udah kayak Udah settingannya Udah kayak yang baik-baik aja deh Gitu Jadi kita gak akan ketemu Teman kita Atau orang yang akan Nanti mungkin Tanda kutip Kita ajak pacaran nanti Gitu tuh kayak Pas mereka mengalami masalah Kayak gimana ya Jangan-jangan mereka punya Angger management yang Kita gak pernah tau Kita gak pernah tau Karena cuman lewat dating apps Nah seperti itu Mungkin aku berhenti disitu dulu ya Pingka ya Kurang lebih kayak gitu Kalau ditanya Kak Fania pernah atau tidak Aku gak pernah Karena aku tuh Angkatannya udah jauh Dan ketemu jodohnya Ini ya lewat Proses yang panjang ya Proses yang panjang Dan bahkan ya Pingka Kalau aku hidup di jaman sekarang ini Seumur kamu nih ya Yang masih belias Seumur Alvin juga Kayaknya aku tidak akan memilih Dating apps sebagai Salah satu alternatif Untuk aku bertemu dengan Jodoh atau orang yang Yang Tuhan siapkan buat aku Gitu Oke Oke Kak Fania Iya sih Jadi emang Ini ya teman-teman Kita tuh bukan mau Mengulik tentang aplikasi Cara pakenya Enggak gitu Tapi kayak Sebenarnya boleh gak ya gitu Nah tadi benar Kita Kak Fania Tunggu dulu gitu Karena Yang terpenting tuh Bukan apa yang kelihatan ya Karena kan kalau dari Dating apps itu Kita kelihatan Misalkan umurnya dia Terus kelihatan dia Mungkin anak kuliahan mana Gitu kan Anak kerja di mana Terus kayak foto profilnya gimana Itu semua tuh hal yang Apa ya Bisa dipalsukan gitu sih Teman-teman Iya Bisa dipalsukan Dan itu cuma Ini aja gitu Tampilan luar aja gitu Jadi kalau misalkan Tapi Kak Kalau misalkan nih Ini mungkin pertanyaannya Gak tau ya Aku pikirin aja Mungkin teman-teman aku Yang mungkin udah kerja Terus kayak Aduh Di kantor gue mah Gak ada orang Misalkan ya Gak ada nih yang seiman sama gue Terus Di gereja gue Semua udah nikah Misalkan gitu ya Kak Terus kayak Gue mau yang apa dong Kalau bukan dari dating apps gitu Nah Ada gak sih Dari Kak Fania Kayak Oke Kalau emang pengen banget main dating apps Sebenernya tuh Apa sih yang harus kita perhatikan Banget-banget gitu Dan Kayak Mungkin takutnya orang udah Beberapa udah pada frustasi aja Karena Merasa di lingkungannya itu Sepertinya emang belum ada yang tepat gitu Belum-belumnya dipaksa-paksa sama Orang sekitar gitu ya Iya Ayo dong cepetan dong Kamu umurnya udah 24 Cepet nikah gitu Bener-bener Bener-bener Taduk sekarang ada tekanan-tekanan Dari luar ya Finn ya Kayaknya Finn juga pernah mengalami Bagaimana ya nih Apa sih lebih muda lagi Kak Apa sih lebih muda lagi ya Belum ya Aduh Aduh Ini pertanyaan Yang aku pengen jawab banget nih Jadi teman-teman Jadi sebelum Kita bahas yang ini Sebelumnya tuh Aku pernah dapet Info gitu ya Dari teman yang tinggal di Singapore Bahwa kan Kalau di Singapore kan Kalau kerja kan Dari pagi sampai malam Kayak gak ada kehidupan lain Selain pekerjaan gitu Karena mereka tuh kayak Kalau kerjanya gak Serius Gak punya karir yang bagus Mereka tuh Kalau untuk rent apartment Dan lain sebagainya tuh Harganya mahal banget gitu Jadi Mereka gak punya kehidupan deh Bergaul Apa segala macem Bahkan ke gereja juga Yaudah pokoknya Sunday service That's it That's all Udah pulang gitu Nah Jadi salah satu Yang Bukan salah satu sih Mungkin Menjadi Menjadi pilihan Yang sangat dipilih Oleh begitu banyak orang Di Singapore Kayak teman saya Yaitu Dating apps Gitu Karena kapan lagi Mereka gak ketemu Sama tadi Kayak Vinka kan bilang Gitu Kapan lagi Gitu Karena Di gereja Cuman segini aja Udah pada menikah Di komunitas yang lain Juga kayak gini aja Kayaknya kalau gak Di dating apps Dimana lagi aku dapet Ini ya Dapet Dapet referensi Gitu Kayaknya Soalnya udah gak ada Nah teman-teman Ini menarik banget Gitu Sampai Satu kali gitu Anak kawan saya juga tanya Loh Kok Kita Sangat Orang kok gak common ya Dengan dating apps Kenapa Kan Tuhan Bisa Pake berbagai cara Katanya seperti itu Tuhan bisa Berbagai cara Selatunya adalah dating apps Menurut anak kawan saya Waktu itu Tapi mari Makin kesini Yuk kita coba gali lagi Jadi Kalau misalkan Untuk Dating apps tersebut Sebenernya tujuannya adalah Mungkin tadinya adalah Untuk Kita kayak mempertemukan Yang Kira-kira cocok Kamu interesnya apa Kamu karirnya kayak gimana Oh kira-kira kamu cocok Sama orang kayak gini deh Gitu ya Tapi Hari-hari ini Ya itu tadi Gitu ya Banyak hal-hal yang Akhirnya Jadi Apa ya Kita kayak misalkan Punya Instagram aja Kita udah upload Hal yang sejujur-jujurnya Nih Kita gak bohong Emang kita lagi liburan Ke Daerah Jawa Gitu ya Lagi road trip Atau ke Bali Gitu ya Kita memang pasang foto itu Tapi kan Di saat-saat kita lagi Sedih Saat-saat Ngin pas adonya Aduh Gak ada Gitu kan Kita gak mungkin upload itu kan Nah itu Meskipun kita tuh Jujur Gitu ya Tapi Apps-app seperti itu Social media Itu tidak bisa Kayak mewakili Semua yang terjadi Dalam hidupan kita Gitu Nah jadi Kalau memang Dating apps itu Dipikir sebagai Salah satu alternatif Hmm Mungkin kita perlu Wise ya Kita perlu Bijaksana banget Karena kita gak tau Era kedepan itu Seperti apa Karena kalau misalkan Ngeliat Momen pandemi ini kan Membuat Anak-anak Atau orang-orang Itu jadi kayak Di rumah aja Temenannya sama laptop Dia cuman berhubungan Nama orang lain Ya apalagi Kalau gak secara online Gitu ya Kita gak tau Era yang terbaru apa Tapi pastikan ini Kita punya pinjakan yang benar Yaitu Tidak men-skip Tahap persahabatan Saya gak tau Mungkin dating apps itu Akan berkembang Dengan begitu luar biasanya Mungkin gak cuman orang Yang ketemu Terus ngedate aja Terus kencan aja Gitu ya Kalau bahasa Indonesia nya Tapi mungkin berteman Masuk dalam komunitas Yang fotografi Dengan hobi yang sama Dan lain sebagainya Itu boleh Tapi temen-temen Yang temen-temen perlu ingat Kalau sekarang udah Pada join di dating apps Dan lain sebagainya Pastikan tidak skip Tahapan pertemanan Yang tadi Bapaknya udah sampaikan Karena apa Karena Saya menemukan sendiri Anak-anak rohani Yang akhirnya menikah loh Dengan dating apps Gimana ya Tidak mewakili semuanya Tapi betul-betul Banyak hal yang terkaget-kaget Kita aja sama temen Akhirnya menikah Sahabat sendiri aja Masih kaget-kaget ya Nah apalagi yang baru Taunya kayak hanya sebagian Yang tampak di Social media Meskipun ya udah kenalan Dan lain sebagainya Tapi Tolong jangan skip Tahapan yang sampai Kamu bener-bener menemani Pasanganmu Di titik nol Dalam kehidupannya Dan lain sebagainya Sampai terbukanya Sampai Sedentikan rupa Sehingga Gitu sih Jadi ibaratnya Temen-temen yang sudah Mungkin join di dating apps Pastikan lagi Make sure Tahapannya benar ya Berteman dulu Kalau nemu yang match nih Berteman terlebih dahulu Tapi kalau misalkan Yang tidak pakai dating apps Ada kemungkinan gak sih Kak aku dapat jodoh Oh ada dong Bikinlah karya Terus produktif Berteman dengan Begitu banyak orang Ini jamannya Kolaborasi Jadi Apa yang kamu punya Kamu bisa bersinergi Sama orang lain Kamu disitu akan Ketemu Tempat baru Sesana baru Jadi ini Eranya digital Memungkinkan kita Ketemu dengan banyak orang Gitu ya Jadi Bergaul lah Gitu ya Tentunya bergaul yang sehat Jadi Apakah ada kemungkinan Untuk Dapat Pasangan di luar dating apps Sangat ada Dan itu mungkin banyak sekali Gitu kurang lebihnya Oke kak Tanjang ya Aku mau nanya nih kak Aku pernah denger Kalau Ada orang-orang Yang pakai dating apps Dan kebanyakan mereka tuh Cowok-cowok terutama ya Itu kebanyakan Sering-selingkuh Apakah itu benar kak? Ya Nah oke Kalau sering-selingkuh Itu sebenarnya Kita kembali lagi Gitu ya Itu ada akar dalam Di dalam diri masing-masing ya Bahkan gak cuman pria Wanita aja bisa Lakukan hal yang sama Nah teman-teman Isu ketidaksetiaan Ya Yang menjadi akar dari Perselingkuhan gitu Nah kita tuh perlu Telah ah lagi gitu Sebenarnya Kalau misalkan Dengan alasan-alasan Tertentu gitu ya Ah habis dia Cuekin aku Habis dia gak ngasih Perhatian aku Yang ini lebih berhatian Itu tidak membenarkan Untuk orang Hidup dalam perselingkuhan Karena perselingkuhan Adalah dosa Gitu ya Itu tidak dibenarkan Dengan alasan apapun Gitu meskipun Wah tapi kan aku kepepet Kan aku apa enggak Selalu kita punya pilihan Untuk Ya gue melakukan Atau tidak Gitu terhadap dosa Gitu Nah Kalau misalkan ditanya Apakah dating apps Membuat kita Jadi rentang gak persukaan Iya Karena Referensinya banyak sekali Disitu kita akan ketemu Baik yang Memang orang baik-baik Sampai yang memang Mereka disitu Mau flirting Mau apa Segala macem Jadi disitu ada Begitu banyak Pilihan-pilihan Yang kita harus lakukan Kecuali gitu Kalau kita hidup Di jaman Tidak ada social media Gitu ya Kan kayaknya gak ada Banyak pilihan ya Yang kita Yang kita Iya kita gak pernah ketemu Orang lain yang siapa gitu Kita Misalkan nih Kita cuman ada Di lingkungan Gereja Kampus Atau pekerjaan Gitu rumah gitu ya Kita mau selingkuh sama siapa Kayaknya gak ada pilihannya Tapi kalau dating apps Itu kan ada banyak pilihan Yang mungkin gitu ya Tidak dibilang bahwa itu Mendukung Atau bikin apa-apa juga Karena Kalau Memang dia selingkuh Itu kan udah ada akar Dalam dirinya Tapi Itu memudahkan Orang Untuk Mengeksekusi Dosanya gitu Karena tinggal lihat Dan sebagian macam Cuman apakah Apakah Itu Penyebabnya Dating apps Penyebabnya Aku rasa itu bukan penyebab Sudah ada akarnya Yaitu Penolakan Dan lain sebagainya Itu ada dalam diri Masing-masing Baik pria maupun wanita Tapi Ya Dating apps Memudahkan orang untuk Bertemu Dengan Ya itu Yang tadi Selingkuhannya Tadi Kurang lebihnya Itu sih Vin Kurang lebih Oke kak Mungkin Satu pertanyaan lagi kak Kan tadi Kakak ada bilang Gimana cara yang Sesuai ya Kita harus bersahabat dulu Cuman kak Kalau kita Pake dating apps nih Misalnya kita terpaksa Pake dating apps Untuk mencari pasangan Nah Kan kita Untuk bersahabat itu Perlu waktu kan ya kak Betul Perlu bisa bertahun-tahun mungkin Untuk bisa mengenal dia Lebih dalam lagi gitu kan kak Gimana dia prosesnya gitu Nah Gimana sih kak Kita Kan kalau kita bersahabat Itu mungkin Kita ada kemungkinan Ketemu yang Mungkin bukan pasangan kita nih Mungkin Pasal ini proses Ada sesuatu yang kita gak suka gitu kan Iya Nah gimana sih kak Kita menemukan yang Oh kayaknya ini Berpotensi Untuk Menjadi Orang yang Bisa jadi pasangan kita gitu Ah I see Iya i see Iya iya Vin ya Karena kalau misalkan Udah takes time Lama banget Ternyata ini Kayak Jadi buang-buang waktu ya Jadi buang-buang waktu ya Vinka ya Jadi kayak aduh Ternyata kurang potensial juga nih Ya udah berapa tahun nih Aduh lucu banget deh Iya sebetulnya ya Finn dan Vinka Finn and Finn berarti ya Wah ini lucu banget Nih lah Khususnya Finn and Finn Finn fun You punya fun nih ya Oh iya Finn-Finn fun Aduh seru banget Jadi Panjangnya waktu Tidak menentukan kualitas Dari hubungan Gitu ya Teman-teman mungkin punya Hubungan pertemanan Yang udah kayak bertahun-tahun Berbelas-belas tahun Gitu ya Teman dari kecil mungkin Tapi karena kita tuh Jarang intens ketemuan lagi Sama teman TK kita Yang tadinya sahabat kita Apa segala macem gitu ya Ya mungkin itu Tidak ada kualitas hubungan Yang sampai dekat banget Gitu ya Tapi mungkin ada Teman kampus kita Yang kita tuh ngekos bareng Gitu ya Bagi hidup bareng Dia tau keburukan kita apa Segala macem Kita jadi dekat padahal baru 3 bulan Gitu misalkan Nah jadi Sebenernya Karena kenapa Karena kita tuh Kenapa Kenapa Dekat Karena kita Mau Membuka diri Dengan orang tersebut Gitu ada ya loh Yang misalkan kita bersahabat Bertahun-tahun Tapi Sahabat aku nih Gak pernah terbuka loh Sama aku Aku menggap jadi sahabat Ya kan Ya gak terbuka Kalau ada kesulitan Gak mau minta tolong Padahal kan aku sahabatnya Itu ada gitu Kalau ada cerita Kalau ada Segala sesuatu yang Mengganggu hati Atau apa Dia gak pernah cerita Jadi aku gak tau Pernah tau pesulitannya dia apa Gitu tuh ada Karena Nawa muka hati Nah Fin dan Fin Jadi Yang mesti kita lakukan adalah Kita terus Untuk Apa ya Mencari Apa yang namanya Kualitas Over Waktu Yang kita habiskan Banyak Sama Teman Yang kita ajak Kenalan tersebut Nah Kalau untuk memastikan Bahwa kira-kira Ini satu frekuensi Atau enggak ya Jumlah anak sekarang ya Kira-kira ini Cocok gak ya Gitu ya Nah teman-teman Pastikan Sebelum memasuki Pacaran Tahap pacaran Teman-teman pastikan Teman-teman udah punya Prinsip dan nilai-nilai Yang sudah dibangun Sejak awal Nah Jadi Ini PR-nya Adalah buat teman-teman Yang masih single Bangun hidupmu Sedemikian perupa Sehingga Gak cuman Jagu di hard skill Tapi jagu di skill-skill Lain Kayak yang soft skill Leadership Kemudian komunikasi Apa segala macam Itu harus dibangun Kemampuan emosi Dan lain sebagainya Nah itu loh Yang kita tuh Mesti bangun Nah jadi ketika kita Nanti Sudah masuk ke tahap Pacaran Kita tuh udah siap Nah teman-teman Makanya Ketika kita belajar Hal-hal seperti ini Gitu ya Ketika kita ketemu orang Gitu Kita lihat Wah cara dia Melihat Hubungan keluarga Kok beda ya Gitu Dari awal kita udah bisa Kayak screening duluan Jadi kita gak habis Waktu buat Ah kan dia sama-sama Agamanya sama Gitu ya Terus dia sama-sama Ke gereja Gitu Berarti kita cocok nih Yang Gitu ya Terus kita sama-sama Karirnya Misalkan karir di bal Ah cocok nih kita nih Gitu Gak cuman gitu aja Tapi kita harus tesnya adalah Prinsip-prinsip Yang sudah kita bangun Jauh sebelum kita Memasukin tahap pacaran Nah itu kita akan lihat Apakah ini cocok Apa enggak ya Cara pria ini Untuk menyelesaikan masalah Gimana Ah dia mah Kalau menyelesaikan masalah Suka cari jalan cepat Gitu Nah itu teman-teman Mungkin udah bisa pelajari Ah oke Untuk Untuk dia Bisa jadi pacaran Kayaknya susah deh Atau mungkin Teman aku ini Yang aku lagi deketin ini Dia tuh kayak Konsen banget Sama soal Kemarahan Pas segala macem Nah balik lagi Apakah dia Tipe Pasangan Yang nantinya Akan mau belajar Bertumbuh bersama Karena kalau ngeliat Pasangan yang perfect Emang gak ada Gitu ya Tapi Pasangan yang terus Mau bertumbuh Dari hari ke hari Yang terus mau membuka diri Mau belajar Mau dibentuk Ditegor Juga punya kerendahan hati Untuk mau berubah Nah itu Kayaknya Luar biasa banget Makanya teman-teman Ketika Pertemanan itu Pastikan lihat Bagaimana cara dia bekerja Bagaimana cara dia Menyelesaikan skripsinya Apakah dia tipe orang Yang bertanggung jawab Gitu tuh udah keliatan banget Sebenernya Jadi teman-teman itu mungkin memudahkan Buat teman-teman untuk Gak waste so much time Hanya untuk Kayak Mempertahankan hubungan Kayak Ya gimana Udah jadian Kalau di ini Sayang Sayang Iya Udah habisin waktu Berapa tahun nih Gitu Betul banget Gitu Itu aja sih jawabannya Dari Kak Vania Oke Kak Vania Itu sebenernya udah Merangkum semuanya nih Teman-teman gitu Kayak Ya udah sih Mau medianya apapun ya Mau dia mungkin Mungkin dijodohin orang tua ya Mungkin kan ada juga ya Kak Iya bener Dikanyakan orang tua Atau mungkin bahkan Dicomblangin teman juga mungkin ada Atau mungkin mandiri nih Ketemu sendiri Atau kayak gimana Itu kan caranya Tuhan ya Tapi yang gak boleh di skip adalah Proses pertemanan tadi Betul Betul Atau ketemu di ini Fingka Atau ketemu di Kayak Di Mini market gitu ya Terus ada barang jatuh Terus eh pas ngambil Sama-sama Set Iya ya Tenetron banget gak sih aku Iya kan Terus abis naik di bus gitu Tiba-tiba Eh jatuh gitu Kayak sengaja Terus ketemu Jadi apapun Iya Aku pura-pura lagi Yang pura-pura aku lagi Aduh ya ampun Teman-teman No 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 Modusnya Kita harus yang Nyata-nyata aja Yang pasti-pasti aja Karena caranya banyak nih Kak Nah ini kan Apa ya Aku kalau melihat Trend di TikTok ya Maksudnya kayak Trend anak-anak muda Yang kayak Udah oke Di appsnya gitu ya Terus kayak udah Mungkin udah punya rasa gitu Terus waktu di harihan nih Kak Mereka ketemu Ditinggalin Kayak aku ke toilet dulu ya Terus jadinya Jadinya kabur gitu kan Nah Kalau misalkan nih ya Kak Kayak mungkin nih Mungkin Aku gak tau sih Orang-orang kayak gitu Apakah karena Mungkin waktu ketemu Ternyata attitude-nya emang beda Sama waktu di app ya Atau mungkin Ada satu lagi nih Karena fisik nih Kan ya maksudnya Orang bisa menipu juga kan Lewat apps gitu Yang kayak kata Kak Sania Nah Kalau misalkan Ternyata ada orang-orang Yang mengalami hal itu gitu Aduh ternyata Waktu di real life Mereka gak sesuai sama kita Cara yang baik gitu Kak Untuk ngomong ya Karena kan kegagalan Bisa jadi terjadi aja kan Mungkin tadi mulus Selat pertemanan Akhirnya menemukan kecocokan Tapi kalau misalkan Aduh ternyata Enggak nih Pas lagi ngobrol Enggak sama Enggak sesuai Cara baik-baik buat Kayak oke Maksudnya supaya Enggak melanjutkan lagi Gimana sih Kak Oke baik-baik Nah ini pernah terjadi Biasalah ya Kita langsung kontak Kita langsung bahas Bahkan dari webinar Kita bisa ketemu Nasehatin anak Feelnya berbeda Kita kayak ngerasain Sudah Karena kan asiknya Ngobrol-ngobrol segala macem Tapi memang Kalau sudah pacaran Sebaiknya Harus dicegah Jadi pastikan bertemu dulu Baru jadi Nah kalau sudah jadian Bagaimana Menyudahinya Nah teman-teman Seperti halnya Menyudahi Teman-teman punya pacaran Waktu Apa namanya Waktu Waktu Seperti di Di dating-dating Yang ketemu langsung Gitu ya Jadi yaudah Teman-teman Mungkin Dengan Bahasa yang baik Dengan Dengan komunikasi Yang tidak Menyakiti hati Orang tersebut Teman-teman ya bilangnya Jangan yang KWK tadi ya Lagi di meja makan Ketemu di kafe Ditinggal Jangan dong Gitu ya Jangan dong Teman-teman harus Hargai perasaan orang tersebut Gitu Terus teman-teman Mungkin Bisa mengatakan bahwa Sementara ini Ketika kita ngobrol Ketika kita deket Asse pacaran Sepertinya Ini kok Aku merasa Gak works ya Gitu Apa segala macem Karena memang Ternyata Di luar ekspektasi Apa segala macem Gitu Aku mungkin Nganggapnya Apa-apa-apa Apa segala macem Tapi Mungkin yang terjadi Seperti ini Tapi gak apa-apa Kita tetap berteman ya Dan teman-teman pastikan Teman-teman Tetap harus berteman Gitu Sama orang tersebut Makanya Pastikan dulu Yang paling utama adalah Lakukan pencegahan dulu Jadi jangan jadian dulu Sebelum Kita ketemu Kalau misalkan udah jadian Ya teman-teman Kalau gimana caranya Untuk cut hubungan ini Nah teman-teman Yang prinsip yang harus Dimiliki Kita Gitu ya Adalah Harus mengakui kesalahan Kemudian Dan juga Sampaikan dengan Komunikasi yang baik Gitu Mungkin buat teman Gak worksnya Dijelaskan gitu Mungkin karena Mungkin aku salah ekspektasi Gitu Mungkin aku juga Terlalu terburu-buru Dalam mengambil keputusan Dan lain sebagainya Seperti itu teman-teman Kurang lebihnya Gitu Jangan takut ya Kalau memang Gak works Dan apa segala macam Jangan takut untuk Say no Tapi In a mannerable way Jangan Seperti itu Kasih Itu sih Oke Kak Fania Soalnya banyak Yang tadi kayak Alvin bilang Kayak alasan-alasan Yang sebenarnya itu Dibuat palsu Kayak Mas ketemu Gak suatu ekspektasi Iya sih kamu Terlalu baik buat aku Iya Jangan nipu ya teman-teman Maksudnya Bukan nipu sih Tapi jangan Membungkus dengan kata-kata manis Yang sebenarnya itu Sebenarnya bukan alasannya Lebih baik Jujur aja ya Kak Betul Jujur aja Cuma jangan menyakiti juga Karena disampaikan dengan Komunikasi yang tadi Yang harus baik Gitu komunikasinya Gitu Oke teman-teman Seru banget ya Tentang dating apps ini Sampai bukan tentang dating apps ini Tapi kita jadi ngerti ya Bahwa sebenarnya dalam Dating gitu ya Dalam proses berpacaran Sampai mungkin nanti Akhirnya menikah gitu ya Sebelum jauh Sampai situ dulu Jadi sahabat dulu Jadi teman dulu Itu satu Itu tuh kayak merangkum semuanya Teman-teman Dari bulan kita hari ini Mau usianya masih muda Mau Aduh kan aku udah dewasa Aku udah mau buru-buru nikah nih Udah mau buru-buru Tiga bulan lagi Ada cincin disini Tapi tetap dulu Kita tetap harus mengenal ya kak Gitu Betul Tetap harus mengenal Jangan sikit proses jatuh cinta ya teman-teman ya Meskipun udah cocok Kayaknya apa segala macem ya Teman-teman harus ketemu Atau harus Kelihat aslinya dulu Untuk kayak Oh iya iya gitu ya Ada Fall in love ya dulu lah Ada chemistry nya lah ya Betul 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 Namanya juga teman hidup ya Fin Betul Hidupnya aja gak tau cuy Cuma jadi teman doang Iya Oh iya bener Kenal hidupnya Betul Betul Iya iya Alvin lucu nih Alvin nih Oke deh Terima kasih banyak ya Kak Vania Sedikit rangkuman ya Buat Obrolan kita hari ini Jadi teman-teman Setiap kita yang mungkin Oh iya aku pengen coba nih Cari pasangan Laut dating apps Sebelum kita bener-bener Oke Pasangan gue yang ini nih Yang gambarnya Yang cantik Yang ganteng ini Yang keren ini Yang usianya Dua tahun di tes gue Yang kita lihat profil dari situ Jangan buru-buru Itu intinya ya teman-teman Jangan buru-buru Karena Memang yang terbaik Akan Tuhan berikan Buat kita Tapi itu semua lewat proses Teman-teman Gak lewat Apa sih Kayak insting kita Yang kayak Oh iya ini Tuhan Ini Tuhan Terus kalau pas Ternyata gak sesuai Kita yang Ih Tuhan Kok gak sesuai sih Ya gitu Jadi jangan sampai Kita tuh Kita harus manage Expectasi kita teman-teman Dan Kayak kata Kavania tadi Kita harus mengenal dia Bener-bener Karena Yang kalau misalkan Kita emang serius Dalam sebuah hubungan Itu nanti akan lebih panjang lagi Kita juga harus dibimbing juga Secara rohani Sama mentor kita Sebelum kita sampai Mau menikah gitu Jadi Jangan sampai Itu semua karena impulsif Teman-teman gitu Karena Apa yang terlihat Maksudnya jangan Berpusat sama apa yang terlihat Oleh mata kita Tapi bener-bener Kenali sifatnya Bener-bener kenali Gimana Cara dia menghadapi konflik Gimana dia bersosialis Sama orang lain Jadi Mungkin Kayak kata Kavania tadi Itu bukan masalah waktunya Oh jadi patokannya Kenalan itu satu tahun Ya bukan Tapi Bener-bener kita bisa melihat Apa yang ada dalam diri dia Jadi gitu ya teman-teman Mau lagi kepepet kah Atau kayak udah ditanyain Kapan nih Kapan nih punya pacar gitu Tetap sabar Tetap percaya Tetap percaya sama prosesnya Tuhan Dan gunakan Setiap media sosial Ataupun Alat-alat yang kita punya Itu dengan bijak Seperti itu Ada tambahan dari Kavania Iya teman-teman Karena kalau misalkan Di dating apps Kita kembali lagi Menambahkan Apa yang tadi Vinca udah sampaikan Jangan skip Yang namanya proses Aku suka banget tuh Tadi kalimatnya Vinca tadi Teman-teman Jadi Dan teman-teman Salah satu Teman-teman Kalau misalkan memilih Setiap Keputusan Teman-teman Salah satu Dating apps Itu memang Punya resiko juga Nah teman-teman Harus ingat itu juga Jadi ketika kita bertemu Dengan pasangan hidup kita Di social media Ada resikonya juga Ya tadi Tidak sama dengan aslinya Nah mungkin seperti itu ya Kita beli barang aja Juga suka begitu kan Nah Resiko-resiko itu Teman-teman Ukurlah Pikirkanlah Dan persiapkan diri kalian Betul-betul Karena kalau misalkan Kalian Bener-bener mempersiapkan diri dengan baik Kalian akan bertemu dengan Yang Dipersiapkan sama Tuhan Kadang-kadang kita pengen yang terbaik ya Tapi kita gak mau menjadi yang terbaik Itu kayaknya Kayaknya klisye Dan Kayaknya orang-orang pada kutip itu deh Tapi itu bener banget Gitu ya Kalau misalkan Kamu bekerja Dengan sungguh-sungguh Kamu perluas Begitu banyak Kalau misalkan kamu bekerja sungguh-sungguh nih ya Ada banyak orang yang Kayaknya cari kamu loh Gitu Terbantu sama kamu Dan itu kan pertemanan kamu Jadi lebih luas lagi Nah itu Poin yang penting gitu Untuk kita tidak skip proses Gitu ya Gak cuman hidupnya kayak Cari jodoh Cari jodoh Tapi berkembang Dan terus Miliki prestasi Miliki karya Miliki apapun itu Itu akan Datang dengan sendirinya Akan ditambahkan kepada Ya betul Amin Thank you Kak Fania Buat umur kita hari ini Seru banget teman-teman Apa namanya Terima kasih Buat teman-teman yang sudah menyaksikan Bagi kita Kalau teman-teman punya pertanyaan nih Setelah dengar podcast ini Silahkan komen ya Di bawah video ini Karena kita Kak Fania juga pasti akan Mau menjawab setiap pertanyaan teman-teman Oke teman-teman Thank you Sudah menyaksikan podcast The Camper Buat setiap teman-teman yang belum subscribe Teman-teman boleh subscribe YouTube kita Dan juga like videonya Dan juga share juga ya Ke setiap teman-teman kalian Yang mungkin lagi nyari jodoh Atau lagi pake dedek Betul Thank you semuanya God bless Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.